Partai Perindo Partai Perindo Pemimpinan Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini, Lampung mengalami banyak keempatan kemajuan. Di antaranya, mampu memiliki bandara internasional, jalan tol Trans Sumatra sepanjang 250 km, dermaga eksekutif, serta pembangunan bendungan. Perhatiannya pada peningkatan SDM Lampung ditunjukkan dengan pembangunan gedung perpustakaan modern, Lampung Astronomical Observatory, bumi perkemahan, dan kawasan kota baru. Ekonomi Lampung saat itu berada di atas rata-rata Sumatra, bahkan nasional. Bergabungnya Muhammad Ridho Fikardo dan lima ketua bidang menunjukkan Partai Perindo inklusif, merangkul semua elemen masyarakat untuk membangun Indonesia maju dan sejahtera. Ini menunjukkan bahwa Partai Perindo sekarang sudah sangat diterima di seluruh lapisan dan golongan masyarakat, ini penting sekali. Ini menunjukkan satu inklusifitas semakin nyata, yang kedua juga pasti akan bersinergi, karena setiap unsur yang tadi bergabung pasti punya kelebihan. Dan kelebihan-kelebihan ini akan mengisi kekurangan yang lain, sehingga menjadi kekuatan yang jauh lebih besar. Lima ketua bidang yang dilantik adalah ketua bidang ideologi dan kaderisasi, Roni Tanusa Putra, ketua bidang UKM dan Koperasi, Joni Rolindrawan, ketua bidang keterdegak kerjaan, Arnold Sihite, ketua bidang pembinaan organisasi masyarakat, Surito, serta ketua bidang SDM, Andi Asmara. Terima kasih telah menonton!